Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Senang akhirnya bisa kembali lagi bikin video setelah kecelakaan yang mengharuskan istirahat Ya 2-3 bulan akhirnya saya bisa bikin video lagi Dan di video kali ini saya akan bahas E2 Pod dari AirPap Tanpa banyak basa basi Inilah dia E2 By AirPap Ya seperti ini lah kemasan E2 Pod by AirPap Kemasannya Ya seperti ini Disininya ada plastik transparan Biar kalian bisa lihat langsung device-nya seperti apa Dan warnanya sudah bisa langsung kelihatan ya Disini Kemudian tulisannya disini Built-in 900 mAh untuk baterainya Untuk cartridge-nya 3 mili Kemudian untuk package kontennya Kalian bisa lihat sendiri disini Dan ini untuk Larangan-larangannya Oke kita langsung buka aja Dalamnya ada apa aja Di dalamnya kalian dikasih Ini kabel data ya Kabel datanya bukan yang type C Masih micro SD biasa Terus lanyat Kemudian ring lan Lihatnya Jadi kalian gak usah beli lagi Kemudian ada waranti card Dan Manual Manual booknya Cuma begini Kosong Kalian dikasih cartridge-nya Tuk Oke Kemarin gede ya Nah ini dia untuk podnya Podnya saya beli yang warna biru Birunya disini gradasi ya Jadi di bawahnya itu biru tua Keatasnya agak mudah gitu Untuk bahannya ini Kelihatan koko banget Dari stainless steel mungkin Kemudian Ini untuk Charger-nya Konektor charger Masih micro USB biasa ya Belum yang type C Kemudian disini ada logo RPEP E2 RPEP Dan gak ada lagi Oh disini juga ada Lampu indikator ya Nanti untuk nyalanya disini Untuk dalamnya Kediatan seperti ini ya Konektornya Dan disini ada dua buah air flow Satu disini Satu lagi disini Oke Tanpa banyak basa-basi Kita akan langsung cobain Gimana performanya Dari E2 Podby RPEP Oke sebelum kita review E2 Podby RPEP ini Saya beli sendiri ya Jadi bukan dari sponsor Jadi nanti apapun yang saya utarakan Benar-benar sama dengan Apa yang saya rasakan Sobat Papers Dan sebelumnya juga Saya mau bacain sedikit Mengenai spesifikasinya Untuk dimensi produknya Yaitu Diameternya 19 mili Kemudian Tingginya 100 mili ya Atau 10 centi Materialnya SS Resistensi 1 ohm Tegangan 3,6 Kemudian Micro USB Dan kapasitas Podnya 3 ml Oke Mari kita langsung coba Pada video kali ini Saya pakai Liquid Fruitylicious Rasa Mangga Dari Juice Nation Dan Oke kita langsung review aja Gimana performanya Yang pertama dari Bahan atau material ya Dari material yang digunakan Yaitu material SS Menurut saya ini sudah sangat cukup Karena terlihat kokoh sekali Terus Yang kedua dari segi desain Untuk desainnya menurut saya sudah cukup Ini untuk warnanya Ada gradasi dua warna seperti ini Jadi tidak terlalu monoton Kemudian untuk brandingnya Juga tidak terlalu banyak Cuman dari segi ukuran aja sih Untuk potstick memang ini agak sedikit besar ya Yang ketiga Dari performa Untuk mendeskripsikan rasa Dari liquid Khusus untuk saltnik ya Ini menurut saya sudah cukup Kemudian dari throat heat 25mg nya juga kerasa Terus dari Manis Manis yang dihasilkan juga Menurut saya cukup sih Kemudian dari air flow nya Disini air flow nya ada dua ya Kiri dan kanan Menurut saya ini Agak sedikit loss ya air flow nya Tapi gak loss banget Tapi untuk Teknik MTL Selera saya tuh Agak sedikit Kebanyakan gitu Jadi kalau misalkan mau agak Pas Atau si air flow nya Pas untuk MTL Kalian bisa tutup Satu air flow nya Seperti ini Baru Sedot Ini menurut saya Pas untuk MTL nya Kemudian Dari manisnya juga Bisa agak Nambah sedikit Terus yang keempat Dari baterai Baterai yang digunakan disini Sudah 900mAh Jadi Menurut saya itu sudah sangat cukup Untuk ukuran pod Bisa dipakai untuk 2 atau 3 hari Tanpa kalian ngecas Untuk pemakai yang normal ya Kemudian Yang selanjutnya itu Untuk pod nya Atau kapasitas Catrice nya 3ml itu Sangat cukup Untuk 1 atau 2 hari Tanpa kalian isi lagi Kemudian untuk teknologi Yang sudah disematkan disini juga Ada teknologi 10 second cut off ya Jadi kalau misalkan Somehow ada Malfungsi Nyala terus Ini 10 detik Bisa Langsung berhenti sendiri Kemudian teknologi yang lainnya Pada saat Penggunaan Jika perangkat mengalami Sirkuit pendek Shot Maka Otomatis Akan Mati ya Oke E2 Pot by Airfab ini Dijual Dipasarnya dengan harga Rp160.000 Dapat diskon Rp10.000 Jadi Rp150.000 Nah menurut saya Worth it atau enggak Menurut saya sih Layak untuk dibeli Karena harga segitu ya Sangat sudah Sangat cukup Menurut saya Untuk Bisa Mendeskripsikan Rasanya Pertanyaannya Sama Kui Enakan mana Pasti kayak gitu Pertanyaannya Kalau dibandingin Sama Kui Menurut saya sih Enggak terlalu jauh ya Perbedaannya 11-12 Yang sebelasnya itu Itu yang 12-nya Kui Dari segi Mendeskripsikan Rasa Dari liquid-nya Tetapi Kalau Kui itu kan Baterainya Cuma 450 mAh Kalau ini Sudah 900 mAh Jadi Dua kali Lebih Banyak yang ini Atau dua kali lipatnya Jadi kalau misalkan Yang Kui bisa bertahan Cuma satu hari Yang ini bisa bertahan Dua hari Terus Dari segi Cateringnya juga Kalau Kui kan Cateringnya kecil ya Jadi Untuk penampungan liquid-nya Juga kecil Kalau ini Untuk cateringnya Sudah agak besar Sudah bisa muat 3 ml Jadi Kalian gak perlu Ngisi Tiap hari Bisa Terus-terusan Kita Oke cukup sekian dulu Untuk video kali ini Apabila ada komentar Bisa kalian tulis di kolom komentar Tetaplah ingat Jadilah papers yang bijak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton